halo halo guys selamat pagi kali ini kita meruput ya motovlog kali ini kita meruput di tanggal 10 Februari ini guys kita mau gas ke kemuning guys sekarang yang belum subscribe subscribe dulu ya guys ya biar kalian bisa selalu menemani aku keliling menikmati indahnya kuliner dan wisata di Indonesia gas gas setelah perempatan menggelak aku lebih suka lewat kiri guys lewat kiri ini lewatnya perempatan dokter un rumah sakit dokter un Surakarta Hai Taman Sekar Taji kemudian tembus di kantor Satpol PP Tugu cembengan bisa juga kalau nggak lewat Tugu cembengan lewat UNS yang pintu belakang guys Alhamdulillah hijau kas ya guys ya takutnya ada yang nyelonong kayak tadi Taman Sekar Taji ini ya guys ya ini dulu di sebelum dibangun sini pemukiman pinggir sungai yang lumayan kumuh tapi waktu itu di masa wali kotanya Bapak Insinyur Haji Jokowi Dodo Pak Jokowi di tata sedemikian rupa sekarang jadi Taman guys bisa untuk jogging dan lain-lain ya ya asri guys nah di depan itu pergudangan komplek pergudangan Surakarta ini orang bilang mudahnya kawasan perdaringan dulu disini perdaringan sampai gudang ada juga rumah sakit jiwa ya sebelum pindah sekarang udah jadi di kantornya Satpol BP Solo nah ini Tugu cembengan ya guys ya kalau artinya apa ya kalau mungkin jaman sekarang apa Tugu batas kota gitu ya kapan-kapan bisa kita cari tahu ya guys ya ini udah masuk jalur utama ke arah Surabaya ataupun kalau arah Nganyar nih jalan Insinyur Sutami kapan-kapan bagi kalian yang kuliah di Solo pastinya enggak asing dengan Insinyur Sutami ini ya jalan ini ya sini ada Taman Budaya Surakarta di jalan ini dan kampus terbesar ya di Surakarta yaitu UNS Universitas 11 Maret juga berada di jalan ini jangan keliru ya UNS itu Universitas 11 Maret beda dengan singkatan dari UNY Universitas Negeri Yogyakarta kalau UNS itu Universitas 11 Maret guys Oke sahabatku katanya nunggu sekitar sini guys kita cek dulu ya ini di Taman Juruk di sebelah manakah dia menunggu hai 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 ah ini Hai wishwedek Hai aku jangku ketinggalan adalah jangka Jampiro 6 muncul Hai Oh cek kurang aku teman-teman yang burimu ya hai 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 masuk batas kota ini kita ke Kabupaten Karang Anyar Hai motore temen ku Anyar guys Hai ah sekarang pakai biat ya Hai biasanya motornya pakai E-Mio udah pada punya motor baru ya Alhamdulillah aku masih setia dengan Jupiter hahaha ya Jupiter I love you hai 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 untuk tujuan kita Hai trip pagi ini ya guys ya hai 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 kita mau explore ini guys Hai di Ngargoyoso Hai sampai ke teman kita makan ya guys ya masih inget ya yang vlog yang sebelumnya aku ketemu tempat makan teman yang enak yang lagi viral Azizia stick and resto Hai tomatis tak ke sana dong ya hahaha ini Hai ah lia ini ya Azizia stick and resto resto bintang lima harga kakek lima ini dengan view mahal keren hai 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 nah disamping kita nanti ke sana ke makan Hai kita juga mau Hai adventure hahaha ini ada air terjun yang super keren guys air terjunnya tapi belum banyak orang tahu ini hai 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 dan belum tergarap belum digarap memang ini bisa dikatakan masih perawan nah kita mau Hai explore disana ya guys kita berpetualang nanti di hutan sana kita buka jalur ya Hai siapa tahu nanti bisa jadi wisata andalan di Karanganyar Hai dan nanti kita cek jalurnya seperti apa biar kalian Hai yang suka wisata alam nanti bisa lebih tahu jalurnya hai 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 udaranya masih seger ini belum banyak polusi karena kita lalu lintas di Karanganyar juga masih terbilang sepi Hai tuh di depan masih ada mbak-mbaknya enggak pakai helm ya jam segini Hai apa karena dikiranya enggak ada polisi ya kan helm bukan tunak-nakutin polisi ya hahaha helm itu untuk keselamatan kita kelihatan enggak mbaknya Hai hanya banyak mau kepasar nih Hai 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 banyak juga ya enggak pakai helm Oh ya keselamatan diutamakan guys Hai pesennya dari kepolisian Republik Indonesia Hai keselamatan nomor satu Tambah bonti saja teman-terema Hai Heh messy kalau dari masuk karang hanyar tadi ya guys ya dipalur tadi kita kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit ya guys ya kurang lebih juga membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di titik pos awal kita untuk explore air terjun apa ya namanya air terjun pengantin katanya hahaha kayak film itu ya ini sahabat aku yang satunya kayaknya langsung otw ke sana Mas Bro Anggara W Prasetya ini pagi ini jadi kita Insyaallah explorenya berlima yang dua nanti ada temen di sana gaidnya ya guys ya gaid orang asli sana yang sama-sama kita nanti untuk membuka jalur ke air terjun pengantin dan biin Oke kita sampai di Alun-alun Karanganyar guys Kelihatan ya Karanganyar ini jalan lau Jalannya besar Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 7 lajur ya Untuk parkir Lajur pesepeda Bahu jalan Badan jalan Oke keren Seperti biasa Karanganyar jalannya halus Kota Karanganyar halus Mulus Walaupun jalannya halus Dan Selurus ini guys Tetap Jaga kecepatan ya Kalau disana tadi ada Alun-alun Nah ini Kalau gak keliru ya Seharusnya depan sana ada Taman Pancasila Taman Pancasila Kelihatan guys Ya Semoga kecepatan ya Ini masih Pokoknya Ngangguin pun Penting jalan guys Nah Nah ini kita ambil yang tetap di jalan lau Kalau Yang lurus itu ke arah Mana itu ya Mateseh Kita masih di Jalan utama Kabupaten Karanganyar Jadi bagi kalian yang mau Buat motovlog kayak gini Aku saranin Yang penting mulai dulu Ya kayak aku ini Punyanya handphone Ya pake handphone lah Yang penting jalan dulu Siapa tau nanti sambil Nambung Kita bisa beli action cam Amin Wah jalanan di depan masih kelihatan Berkabut ya guys ya Yang rindu kabut ini Ah Lumayan banyak yang berolahraga ini Keluarga Karanganyar begini ya Banyak yang bersepeda Ini di Prolimaan ya Proliman Apa namanya Proliman Becet ya Kayaknya guys Ini pokoknya intinya Kalau ke kiri Itu ada Arah Tasik Madu Kebak Kramat Kalau yang serang kiri Ada Maju Gedang Kita lurus Ke arah Tawang Mang Kalau ke kanan Itu arah Jumapolo Jumantono ya Kita ini ambil Yang lurus ya guys ya Ini masuk jalan Ini jalan Masih jalan lawu ya Oh iya Sepanjang jalan lawu ini Ini yang jalur utama Ke arah Tawang Mang Ya guys ya Jalannya ada Beberapa yang bergelombang Tapi Masih bagus lah ya Udah Termasuk ini bagus Bagiku Menurutku ini bagus Masih Layak ini ya Hahaha Sangat layak Ini memang lumayan dingin guys Ya tadi Hari ini pagi ini Emang lumayan dingin Aku aja ini pakai Dua Tiga rangkap ini ya Oh Oh Jacketnya dua Masih Kaos Jacketnya dua Oh ini Biar Gak kedinginan guys Sangat 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 Tuh guys Keren Keren Launya keren guys Sunrise ya Hahaha Sunrise yang Kesiangan gak apa-apa Yang penting keren tuh Wuh 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 Nikmat mana lagi Yang kamu dusakan guys Kelihatan gak Semoga keliatan ya Kalian bisa Ikut menikmati Indahnya pagi ini Terima kasih ya Allah Keren Selamat menikmati Keliatan ya Gunung Launya Besar Kalau di kamera Besar kok guys Oh ini aku White ya Agak keliatan jauh ya Keren 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 Insyaallah hari ini Cerah guys Allah Paring Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati ini di perombatan karang pandan ada terminal wisata ya guys ya kalau ke kanan itu arah asal negeri bangun ya hai hai ini ada tandanya guys ya kita ambil yang arah kargoyoso guys itu banyak sekali tulisan tempat wisatanya ambil kiri guys ini kalau arah kebuntah tinggal ngikutin jalur ini aja guys untuk ke air terjunnya kayaknya kita nanti setarnya di sekitaran kebuntah ya guys ya di bukit ya itu ya yang di bukit pandangnya tapi lebih tepatnya nanti sama sahabat-sahabat aku yang disana nah ini kita ke lurus aja ya lewat hutan karet guys semoga jalannya bener ini ya kampung karet guys hutan karetnya ya guys ya ini viewnya juga keren dari sini melihat punca adub guys nah ini adub menentukan ini apa ini wisata agro kampung karet udah pernah kesini guys bisa teman-teman kita kesini ya insyaallah jalannya ini ini setelah kampung karet nih jalannya lumayan goyang domret ya guys ya ada lubang-lubang kecil nah ini jembatan baru wah alhamdulillah ini jembatnya udah bagus kanan-teman kamu saya selesai ya gak ya 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 wow view nya keren guys dingin keren 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 laut di pagi hari keren ya guys ya ini kita masuk di gerbang saya tahu tapi udah enggak begitu dipakai ya ini kalau kita masuk ke kanan yang itu itu ke Jumbo sama apa namanya yang lagi viral itu guys air terjun eh telaga Madira kita nanti kayaknya explore di hutan-hutan itu guys keren ya wuhu pemandangannya keren guys wah ada apa ini ada tanaman di tengah jalan mau ada yang jubel hati-hati ya guys ya oke nah ini kalau lurus kecang di suko kita ambil yang kiri ya Hai sama ini kita ini jalur kita pas hajib kemarin ya inget nggak nah ini kalau kalian mau ke wisata sekitar sini ini yang paling cocok ya di sini kita Hai makannya di Hai Azizyah guys hai 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 haiOr dari jauh udah kelihatan ya Azizia stick and resto keren guys fasilitas bintang lima tapi dicamin harganya kaki lima bintang lima selamat menikmati 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 selamat menikmati